untuk menguji kemampuan berkarya fotografi perlu berkompetisi agar dapat bersaing dengan berbagai fotografer lainnya jangankan di tingkat nasional peluang berkompetisi di tingkat internasional bisa diikuti karena sudah banyak jalan untuk itu pernah sih namun belum sering kita lakukan dan kedepannya peluang ini bisa disambut dengan penuh semangat mahasiswa perlu didorong untuk ikut serta bahkan dosennya pun bisa ikut serta menang itu dan urusan nomor dua namun pengalaman dan kesempatan pada ajang kompetisi tentunya akan menjadi trigger atau pemicu untuk terus mengasah dan melatih diri baik dari kemampuan untuk percaya diri maupun mental pantang menyerah terus berlatih yang penting ini yang untuk ditanamkan ke mahasiswa target akhir di akhir semester dalam mata kuliah fotografi yaitu melaksanakan pameran dengan tujuan untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena itu mahasiswa kami dorong untuk dapat berpameran di ruang publik dengan harapan mendapatkan apresiasi oleh banyak orang pengalaman di setiap angkatan mereka wajib menyelenggarakan pameran dengan memberikan kepercayaan di angkatan tersebut dengan konsep penyajian pameran yang mereka rancang sendiri tentunya karya yang mereka pamerkan berangkat dari pencapaian karya-karya yang telah mereka hasilkan selama proses perkuliahan dalam satu semester pengembangan yang menjadi terbosan yaitu melakukan kolaborasi seperti pernah kita lakukan kolaborasi pemotretan dengan mahasiswa sendera tasik dengan pakaian adat kemudian kolaborasi pertunjukan tari dengan mahasiswa program studi seni tari di anjungan losari dan disaksikan oleh masyarakat umum pameran karya fotografi tersebut berkolaborasi juga dengan mahasiswa program studi desain grafis dari Politeknik Negeri Media Kreatif karena di dalamnya juga disertakan lomba fotografi hal-hal yang demikian ini sepertinya tentunya harus terus diharapkan dapat ditingkatkan untuk pengembangan mahasiswa guna menunjukkan eksistensi diri memperbanyak portfolio dan mental bersaing di dunia luar jangan hanya jago kandang sendi tapi di luar juga untuk mengetahui perkembangan fotografi di kalangan mahasiswa DKV FSD UNM kita memanfaatkan grup Facebook yaitu fotografi DKV UNM dalam grup ini rekam jejak karya fotografi mahasiswa UNM mahasiswa DKV UNM dari masa ke masa dapat kita lihat yaitu tugas-tugas fotografi mahasiswa memang diarahkan untuk dikumpulkan di grup itu selain memudahkan untuk diperiksa dan diapresiasi oleh dosen-dosen lainnya dan juga alumni bisa melihat karena sebelumnya mereka juga menjadi bagian dari peserta mata kuliah fotografi awalnya grup ini direncanakan hanya bersifat sementara sebatas membantu penyimpanan tugas-tugas yang masuk namun setelah terus-menerus bertahan dirasa memberi manfaat sebagai arsip digital perkembangan fotografi mahasiswa DKV dalam setiap angkatan materi fotografi memiliki kompetensi yang dinamis mengikuti perkembangan terkini misalnya apa pernah kita mengangkat tema tentang levitasi yaitu foto melayang dengan membangun aktivitas atau kegiatan tertentu yang pada saat itu sedang populer di kalangan anak muda tentu dengan tujuan pencapaian kompetensi yakni mahasiswa mampu membuat foto high speed dan kemampuan mendapatkan timing yang tepat untuk pada pemotretan secara garis besar perkembangan fotografi dari tahun ke tahun atau setiap angkatannya memiliki pendekatan yang berbeda-beda dan penyelesaian dengan perkembangan era yang dulunya menggunakan DSLR maka saat ini telah beralih ke era mirrorless dengan segala kemudahannya sehingga peluang kreativitas mahasiswa dalam berkarya foto semakin luas kami juga membuat video sebagai penunjang materi fotografi karena mudah dibagikan dan dapat ditonton kapan saja melalui YouTube video yang kami buat juga ada yang terkait proses pembelajaran fotografi video pendamping tugas yang mana didalamnya kami contohkan langsung proses dalam membuat karya fotografi apresiasi tugas-tugas fotografi dan berbagai hal lainnya terkait kegiatan mahasiswa DKV UNM kedepannya pembuatan video akan terus kita upayakan dalam memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk pengembangan kompetensi yang harus dicapai pada mata kuliah fotografi perlu disadari bahwa talenta dan minat mahasiswa yang berkaitan fotografi film animasi dan editing ini sangat banyak maka perlu untuk dibuatkan wadah sebagai pemer satu itulah yang kemudian dan melahirkan komunitas visual movie studio atau Vimos di dalamnya ada yang membidangi film talk dimana kita akan membedah proses dibalik layar pembuatan dari film-film yang meraih juara lomba seperti apa naskahnya tata kamera tata artistik teknik pencahayaan tata suara penggunaan musik teknik editing dan dan sebagainya Vimos juga pernah membuat film pendek dan mendapatkan apresiasi positif Vimos juga memiliki akun YouTube dan memiliki memiliki video-video yang berkaitan tentang ada vlog tutorial iklan layanan masyarakat video inspiratif film pendek dan sebagainya teman-teman DKV perlu terus melanjutkan komunitas ini sebagai pemersatu bakat dan minat dalam bidang fotografi film animasi dan editing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati